Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe Kita akan bersosial eksperimen tentang sebuah kopi yang lagi tenta-tentar Lagi banyak videonya, yaitu luah wet coffee Katanya disitu ada bahan peledatnya, ada bahan bahayanya Hari ini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, salah satu adalah piring Kita piring disini, korek Korek, lilin, dan pastinya kopi Disini saya sudah menyiapkan beberapa brand kopi Salah satunya kapal api espresso, kita singgirkan dulu Yang kedua, torabika, bubuk kopi espresso Lumayan Yang ketiga, gudai, yang paling mahal ini Yang keempat, torabika, kopi merakyat seribuan Yang keempat, coklatos, kopi Yang keenam, luah wet coffee Ini salah satu brand yang katanya ada mesiunya Kita bisa lihat nanti Tolong ya, dilihat videonya sampai akhir Karena jika melihatnya setengah Bisa salam pemikiran Mari kita lihat Kita hidupkan koreknya Hati-hati Karena ini wet coffee mengandung bahan yang berbayang Kita singgirkan tidak jauh Siapa tahu meledak disini Dan studio kita hancur Oke Kita lelehkan dulu Di dalam piring Agar tidak terlalu berubah ya Sudah Pertama Kita akan coba Namanya Kapal api ekspresso Kita coba Kita coba apakah ini mengandung zat yang berbahaya Kita coba Lihat Kok rasanya enak Kita coba Apakah terbakar Aduh mati Bentar 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 ini akan kelihatan tapi tidak sebegitu besar mari kita singkirkan terlebih dahulu yang kedua kita coba torobika kopi merakyat harga seribuan kita coba pakai berbahaya hati-hati hati-hati jika ini meledak ya kan hancur studio kita Aduh terlihat dikit-dikit nah disini juga ada sedikit tapi lihat dia keluar ke atas tapi tidak terlalu parah kalau kita perhatikan baik-baik partikelnya terbakar tapi biasa kalau untuk dalamnya hampir sama kayak espresso besar kita singkirkan yang yang ketiga torobika espresso bubuk espresso kita coba enggak ada gunting ini kita coba Hai kok bukannya enak sih tapi kita coba juga apakah terbakar Hai nah disini juga sama ada partikel sedikit partikel tapi tidak langsung ke atas ya kalau kita lihat partikelnya ada wah lumayan apakah ini bubuk masih dalam komposisi tak ada kita singkirkan terlebih dahulu kita coba sekarang gede kopi yang mahal ini ngambilin uang gajian kita coba gude kalau gude ini buktirannya kecil-kecil ya kita coba apakah waaah kita lihat lebih besar dia bahkan sampai ke atas Hai karena gude ini buktirannya emang kecil beda sama torobika espresso dan torobika espresso beda dia kita perhatikan kemudian kemudian ketika dilihat kewasa lumayan nggak disingkirkan bahaya sepertinya jika dicampur meledak sekarang Coklatos Coklatos yang green Yang rasa teh Kita coba juga Buat yang Masih kecil Tolong jangan dipraktekan di rumah Kita lihat Apakah terbakar Ternyata terbakar Tapi tidak terlalu parah seperti tadi Langsung mati Kenapa Apakah ada Kandungan mesyu Kita lihat lagi perhatikan baik-baik Sudah Subhanallah ini Coklatos Vanilla Kita singkirkan karena ini berbahaya Yang paling kita tunggu-tunggu Yang banyak video Katanya Wakuit coffee ini mengandung Mesyu Kita peraktaikan apakah benar Terus duganya hati-hati Takutnya meledak Dan Akhirnya videonya hancur Jaga jarak Jaga jarak Jaga jarak Jaga jarak Ternyata Ternyata dari semuanya Kita lihat Perhatikan lagi Subhanallah Dari Ekspresso Torabica Torabica mocha Good day Dan coklatos Wet coffee ini Yang paling besar Kita lihat Bahkan dia bisa sampai ke atas Dia mengikuti White coffee Luwak White coffee Kita lihat lagi ya Kalau tidak percaya ini asli ya Tapi saya barusan buka ini asli Tidak saya campur apa-apa Dia lebih ke atas Tapi kalau kita lihat Tora Ekspresso Tadi ya Kita Kita lihat Malah mati Karena terlalu besar butirannya Tapi kalau kita lihat Yang White coffee Ini Oh Bahkan sampai terbakar Subhanallah Apa ini Ada kandungan mesiunya Atau gimana Buat yang Nonton video ini Bahasannya Belum lama Badan pengawasan obat Dan makanan itu Mengeluarkan surat Yang berisi Salah satunya adalah Makanan Makanan yang Terbungkus Dan memiliki partikel-partikel kecil Partikelnya itu kecil Zat-zat yang lebih kecil Maka disitu akan mudah terbakar Tidak cuma Kofi tadi ya Dalam kita lihat Perhatikan Kofi tadi ini Dia memiliki Butir-butir yang lebih kecil Partikel-partikel lebih kecil Maka dia akan mudah terbakar Tidak cuma kopi Bahkan Keropuk Bahkan juga biskuit Ketika partikel yang kecil Makanan ringan Yang dibungkus Partikel yang kecil Maka dia akan mengeluarkan Bisa mudah terbakar Jadi intinya Jika kita melihat video Atau sesuatu Tolong jangan Dilihat Setengah-setengah Kita lihat Kita lihat beritanya Dari mana Itu hoak atau tidak Kita perhatikan Karena Ketika kita Melihat video Dan mempercayainya Langsung meng-share Itu bisa jadi hoak Seperti Kebanyakan yang mengatakan Bahasanya Ini ada kandungan mesiunya Jadi Sebelum kita menyebarkannya Kita Kita harus lihat Redaksinya dari mana Kita harus lihat Dia itu Ngambil dari mana Agar tidak ada Terjadi kesalahpahaman Di antara Dirimu Dan diriku Mungkin cuman Ini dari saya Pak Tani Pergi ke sawah Main kelereng Sama ayah Wabilai topik Walidya Wari doain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!